Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan rumah Gupi Makassar masih di channel Captain Gapi di form rumah Gupi Makassar jadi pada kesempatan ini saya mau membagikan tips atau cara mempacking ikan Gapi untuk pengiriman di luar daerah yang berdasarkan pengalaman bisa tahan paling lama hingga tujuh hari jadi langsung saja pertama-tama saya mau siapkan box untuk ikannya jadi untuk boxnya terserah bisa menggunakan box apa saja yang terpenting disini adalah kita mesti siapkan polapisnya seperti stereofom lombaran seperti ini yang dimana gunanya ini untuk meredam panas dari luar sehingga suhu di dalam box ikan nanti akan stabil jadi kita buat dulu Hai jadi untuk stereofom lombaran ini banyak dijual di toko-toko alat tulis biasanya jadi kita ukur sesuai dengan ukuran box yang akan kita gunakan untuk packing ikan nanti jadi pada klon ada ikan yang akan dikirim ke daerah jadi sekalian saya buatkan tipsnya apa caranya secara packingan ala Rumah Guti Makassar untuk ikan gapi kita setelah boxnya jadi kita ke tahap selanjutnya itu kita akan membungkus ikan yang akan kita kirim jadi di tahap yang kedua itu pembungkusan ikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu jenis plastik yang akan kita gunakan jadi untuk jenis plastik yang akan digunakan untuk membungkus ikan yaitu kita biasanya menggunakan plastik es Hai yang ukurannya kalau tidak salah sekitar 10 cm x 33 cm jadi untuk ukuran itu yang akan kita gunakan dalam pemukusan ikan Hai jadi untuk plastik es ini warnanya tidak bening dia agak buram jadi dibanding dengan plastik yang bening itu plastik es ini lebih kuat Hai nah ini dia ikan yang akan kita kirim sepasang albino full red terus satu bibit melatih air jadi pertama-tama kita bungkus dulu melatih airnya seperti ini jadi melatih air ini biasanya digunakan untuk hiasan di akwarium aquascape bahkan untuk diberi di dalam kolam Hai Oke kita ikat seperti ini Hai jadi untuk melatih airnya kita ikat seperti biasa saja Hai terus kita langsung masukkan jadi setelah ini kita akan bungkus ikan gapinya ya Hai jadi kita bungkus ikan gapinya lagi ada sepasang jadi untuk airnya kita beri seperempat saja dan sisanya udara setinggi tiga perempat dari ke bungkusan ini jadi seperti ini kita ikat seperti biasa dan usahakan terikat dengan rapat terus padat ya jadi kita bungkus ikan yang kedua nanti saya akan memperlihatkan dua cara yang sangat penting dalam proses pemungkusan ini jadi kita harus menghilangkan sudut yang ada pada bungkusan plastik ini jadi yang di bagian bawah ini yang sudutnya ini nanti kita akan hilangkan Hai jadi sudut pada plastik ini yang biasanya menyebabkan ikan mati karena terjepit jadi nanti kita akan hilangkan ada dua cara yang pertama kita menggunakan plastik s-double bungkusnya di double untuk menghilangkan sudut pada plastik jadi caranya seperti ini dari Terima kasih. Jadi untuk bagian atasnya kita ikat lagi, kita taruh dulu, kita ikat seperti ini, jadi sudut pada plastik bagian atas tadi sudah hilang. Dan untuk cara yang kedua, kita sudah tidak menggunakan double plastik, cuma kita menggunakan isolasi yang bening. Jadi yang pertama sudah selesai, sudut plastiknya sudah hilang, dan untuk yang kedua kita pakai cara lain. Jadi kita bisa menggunakan isolasi seperti ini, terus sudut plastiknya kita tekuk, seperti ini, oke. Oke, bisa kelihatan ya, sudut dari plastiknya sudah hilang. Jadi kedua cara ini semuanya aman untuk digunakan untuk packingan ikan, tapi untuk lebih amannya lagi kita bisa menggunakan cara yang pertama yang menggunakan double plastik. Jadi hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa penyebab lainnya ikan bisa mati di dalam proses pengiriman yaitu bukan karena buncangan ataupun ikan kelaparan, dan kurangnya oksigen yang ada di dalam bungkusannya, tetapi karena kotoran ikan itu sendiri. Jadi sebaiknya sehari, paling tidak sehari sebelum pengiriman, ikannya kita puasakan dulu. Biar ikannya tidak terlalu banyak mengeluarkan kotoran, yang dapat mencemari air, dan meracuni ikan yang ada di dalam bungkusan plastik. Oke, boxnya sudah kita isolasi di seluruh permukaan. Oke, packingannya sudah selesai, paket siap dikirim, mungkin sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau saran, bahkan koreksi untuk tutorial kita pada kesempatan ini, kawan-kawan bisa komen di kolom di bawah. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.